2 per 5 jika dijadikan persen menjadi titik-titik 2 per 5 dijadikan persen itu berarti 2 per 5 dikali 100 persen Oke, dari sini 10 dengan 5-nya dicoret ya 10 dibagi 5 itu 2 Jadi 20 dikali 2, 40 persen Jadi jawabannya adalah yang A Lanjut, nomor yang keduanya 25 persen jika diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 25 persen itu artinya apa? 25 dibagi 100 25 dengan 100 itu adalah 1 per 4 Jadi jawabannya adalah yang D Selanjutnya nomor yang ketiga Pecahan biasa di bawah ini yang tidak senilai dengan 10 persen Nah, sekarang kita tulis dulu 10 persen Yaitu 10 per 100 10 per 100 itu Ini 10 per 100 ya Berarti ini jawabannya yang benar Kemudian kalau kita sederhanakan Nolnya misalkan kita coret atas-bawah Masing-masing 1 ya Nol di atas dengan yang di bawah Jadi 1 per 10 1 per 10 yang mana? 1 per 10 Ada nggak? Oh, ini ada Ini juga benar Kita nyari jawaban yang salah Yang tidak senilai Selanjutnya Dari 1 per 10 Kita coba lagi ini Misalkan Ini kan ada opsi jawabannya 2 per 10 Kalau 1 per 10 Berarti bisa dikali 2 Sama dengan di atasnya dikali 2 Jadi 2 Di bawahnya dikali 2 20 2 per 20 Ini juga opsi jawabannya benar Berarti opsi jawaban yang tidak senilai Atau yang salah adalah yang Yang D Selanjutnya nomor yang keempat Di bawah ini Yang tidak senilai dengan 8 per 25 Sama seperti nomor 3 ya Yang tidak senilai Itu kita cari jawaban yang salahnya Dari 8 per 25 Perhatikan di sini ya Jadi kalau 8 per 25 25 ini kita ubah menjadi persennya Berarti ini dikali 100% Dikali 100% 100 dibagi 25 adalah 4 Jadi 4 dikali 8 Sama dengan 32% Oke 32% ada gak di sini? Ada ya Oke ini ya Jawaban yang ini benar Tapi kita diminta untuk mencari jawaban yang salah Yang tidak senilai 32% artinya 32 per 100 ya Di sini ya Ditulisnya ya Di sini deh 32 per 100 Ini kalau dibuat desimal Ditulis dulu angka 32 nya 100 itu berarti geser Ke kiri 2 kali 1 2 Berarti Komanya di sini Komanya jadi 0,35 Eh 0,32 Berarti 0,32 itu Benar Ini benar Ini benar Kemudian Kita lihat lagi di sini Tadi kan 32 per 100 ya 32 per 100 Coba perhatikan Kalau kita tambahkan 0 di atas dan di bawah Jadinya 320 per 1000 Sedangkan di sini 32 per 1000 Berarti ini salah ya Berarti jawaban nomor 4 itu adalah yang Yang C Kita lanjut soal nomor yang kelimanya Nomor yang kelima Ada 4 per 5 Dengan 7 per 10 Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di samping adalah Oke ini tanda apa? Kalau ini tanda lebih kecil dari Artinya yang sebelah kiri lebih kecil daripada yang di sebelah kanan Sekarang perhatikan dari 4 per 10 Dengan 7 per 10 Di bawahnya Disamakan dulu nih ya Yang bawah ini 5 Yang bawah di sini 10 Berarti bawah yang ini dikali Kali berapa? Kita kali 2 aja ya Dari 4 per 5 Kita kali 2 Di atas jadi 8 Di bawah jadi 10 Nah perhatikan di sini Yang 4 per 5 Berubah menjadi 8 per 10 Dengan 7 per 10 8 per 10 Dengan 7 per 10 Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar yang 8 ya Jadi yang 8 lebih besar nih Daripada 7 Kita tandanya seperti ini Jadi jawabannya adalah yang C Sekarang lanjut nomor yang ke 6 Ada 0,15 0,15% Titik-titik dengan 20% Tanda yang tepat untuk mengisi Titik-titik di samping adalah Oke Ini ada 0,15% Berarti Ini kalau dilihat sih Udah jauh ya Karena di sini 20% Di sini 0,15% Berarti lebih besar yang 20% Jadi jawabannya adalah yang Yang A Lalu nomor ke 7 3 per 4 Jika dijadikan pecahan desimal Menjadi 3 per 4 Oke Ini ada beberapa cara Ini kalau cara pertama ini Di bawahnya kan angka 4 ya Nah 4 ini Biar jadi 10 Nggak bisa Tapi kalau jadi 100 bisa nggak Bisa Masing-masing dikali 25 Di bawahnya dikali 25 4 dikali 25 itu menjadi serah 100 3 dikali 25 itu 70 75 Berarti 75 per 100 75 nya ditulis 100 nya digeser ke kiri 2 kali 1,2 Jadi 0,75 Lanjut Nomor yang ke 8 Pecahan biasa dari 0,30 adalah Nah di sini 0,30 Berarti 30 Dibagi berapa Kita geser Komanya ke kanan 1,2 Berarti serah 100 Jadi 30 per 100 Yang lebih tepat yang A ya 25 persen dari 120 Adalah Jadi 120 nya ditulis Dikali 25 per 100 Ya Karena 25 persen itu 25 per 100 Nah 25 per 100 ini bisa kita sederhanakan Yaitu jadi 1 sama 4 Nah sekarang yang 120 dibagi 4 12 nya dibagi 4 itu 3 Jadi 30 di sini Jawabannya Nah sekarang selanjutnya yang ke 10 Pecahan biasa dari 0,02 Adalah Oke 0,02 itu artinya 2 per berapa kali geser komanya 1,2 Berarti 100 2 per 100 Ada nggak di sini Belum ada opsi jawabannya Berarti ini bisa kita sederhanakan lagi Disederhanakan dibagi 2 Atas bawah ya Dibagi 2 100 dibagi 2 50 Jadi jawabannya 1 per 50 Oke 2 per 10 Ditambah 4 per 10 Ditambah 3 per 10 Hasil dari operasi penjumlahan pecahan di atas adalah Penyebutnya udah sama semua Di sini 10 Berarti di bawahnya ditulis angka 10 10 Pembilangnya kita jumlahkan ya 2 ditambah 4 ditambah 3 Hasilnya adalah 6 ditambah 3 Jadi 9 Jadi jawabannya 9 per 10 Yaitu yang Yang B Selanjutnya nomor ke 12 1 per 2 ditambah 3 per 8 Sama dengan Titik Jadi hasil dari operasi penjumlahan pecahan di atas adalah Di bawahnya Penyebutnya belum sama Jadi kita samakan dulu 2 sama 8 nya Yaitu Ditulis di sini ya Kalau yang belum bisa Urutan angka 2 Yaitu 2 4 6 8 10 8 8 16 Dari angka 2 dan 8 Angka yang sama Angka berapa? Angka adalah 8 Nah sekarang untuk angka 8 Yang di 2 Urutan keberapa? 1 2 3 Dan 4 Jadi di sini tulis 4 dikali 1 4 kali 1 4 Sebelumnya tadi Yang sama angka 8 ya Oke Selanjutnya Urutan angka 8 Di 8 itu 1 ya Yang pertama Jadi 1 dikali 3 1 dikali 3 adalah Di 3 Tandanya ditambah 4 ditambah 3 Sama dengan 7 7 per 8 Selanjutnya Nomor ke 13 Andi mempunyai tali Sepanjang 1 per 4 Dan Ali Mempunyai tali Sepanjang 1 per 3 Maka jumlah tali Andi dan Ali Jika ditambahkan Menjadi Kalau ditambahkan Berarti Tandanya ditambah 1 per 4 Ditambah 1 per 3 Oke Kalau seperti ini Bisa nanti kita urutkan Dulu nih Seperti yang nomor 12 Tapi bisa juga Dikali langsung Di sini 4 dikali 3 4 dikali 3 Sama dengan 12 Lalu Dikali Yang 1 Dikali dengan 3 Adalah T Tandanya ditambah 4 Dikali 1 Adalah 4 3 ditambah 4 Sama dengan 7 per 12 Jadi jawabannya adalah Yang Yang A Selanjutnya Nomor ke 14 Hasil dari operasi Pengurangan pecahan Di atas adalah Penyebutnya Sudah sama juga 15 Berarti di bawahnya 15 Sehingga yang atasnya Dikurang 9 dikurang 3 6 6 dikurang 4 Adalah 2 Jadi jawabannya 2 per 15 Kita lanjut Soal nomor Ke 15 Di sini 3 per 4 Dikurang 2 per 5 Di bawahnya Belum sama Maka kita samakan dulu Kita bisa samakannya Tadi seperti Yang dikali ya Penyebutnya Dikali 4 Dikali 5 Adalah 20 Lalu Yang atas ini Dikali yang bawah Kali silang 3 dikali 5 15 Tandanya dikurang 4 Dikali 2 Adalah 8 Maka 15 Dikurang 8 Hasilnya Adalah 7 7 7 per 20 Jadi jawabannya Adalah Yang Yang D Selanjutnya Nomor ke 16 Diska Mempunyai Pita Sepanjang Setengah Kemudian Ia menggunakan Pitanya Sepanjang 3 Per 10 Berarti Sekarang Sisa Pita Diska Menjadi Kalau Menggunakan Berarti Dikurang Dari Setengah Dikurang 3 Per 10 Di bawahnya Harus Disamakan Dulu Angka Berapa Nah Disini Dari 2 Dan 10 Berarti Angka Yang Samanya Adalah 10 10 Dibagi 2 5 5 Dikali 1 5 Dikurang Tanda Dikurang 10 Dibagi 10 1 1 Dikali 3 3 Jadi 5 Dikurang 3 Adalah 2 Per 10 Jadi Jawabannya Adalah Yang C Selanjutnya Nomor 17 7 Per 8 Dikali 3 Per 4 Kalau Dikali Berarti Atas Dikali Atas Dikali Bawah 7 Dikali 3 Adalah 21 8 Dikali 4 Adalah 32 Oke Dari Sini Jawabannya Adalah Yang Mana Kalau Kita Lihat Disini 21 Dibawahnya Adalah 32 Tidak Ada Jadi Jawabannya Ditulis E Disini 21 Per 32 Selanjutnya Nomor Ke 18 3 3 10 Dibagi 1 Per 3 Kalau Dibagi Sebelah Kanannya Diubah Tanda Dari Dibagi Menjadi Dikali Jadi 3 Per 10 Dikali Sebelah Kanan Ini Dibalik Yaitu 3 Di Atas 1 Di Bawah Jadi 3 Kali 3 9 10 Kali 1 10 Jadi 9 Per 10 Selanjutnya Nomor Ke 19 Pak Panji Membeli Buah Jeruk Sebesar Seberat 1 Kilogram Buah Tersebut Diberikan Kepada Anak Anak 10 Persen Buah Diberikan Kepada Santi 0,5 Diberikan Kepada Budi Dan 3 Per 10 Kepada Sinta Dan Sisanya 1 Per 10 Diberikan Kepada Rani Jadi Siapakah Yang Mendapat Buah Jeruk Paling Banyak Dari Sini Berarti Kita Mencari Yang Paling Besar Apakah 10 Apakah 0,5 Apakah 3 Per 10 Atau 1 Per 10 Kalau 10 Persen Itu Desimalnya Berapa 10 Persen Berarti 1 Per Dicoret Atas Bawah 0 Jadi 1 Per 10 Yaitu 0,1 Disini 0,1 Ada 0,1 Ada 0,5 Kalau Ini 3 Per 10 Berarti 0,3 Kalau 1 Per 10 Adalah 0,1 Jadi Yang Paling Besar Yang Mana 0,1 0,5 0,3 Atau 0,1 Oke Yang Paling Besar Itu Adalah 0,5 Jadi 0,5 Itu Adalah Siapa Budi Selanjutnya Nomor Ke 20 Perbandingan Siswa Laki Laki Dan Perempuan Dalam Kelas Adalah 5 Berbanding 7 Jika Siswa Laki Laki Dalam Kelas Adalah 15 Maka Siswa Perempuannya Adalah Disini Laki Laki 15 Dari 5 Menjadi 15 Dikali Berapa Dikali 3 Sehingga 7 Dikali 3 Adalah 20 Jadi Perempuannya Jumlahnya 21 Nomor 21 Jumlah Siswa Laki Laki Dalam Kelas Adalah 12 Siswa Sedangkan Jumlah Siswa Perempuannya Adalah 21 Siswa Maka Perbandingan Antara Jumlah Siswa Laki Laki Dan Perempuannya Adalah 12 Berbanding 21 Disini Minta Disederhanakan Berarti Dibagi Berapa Dibagi 3 Dibagi 3 Itu 4 Dibagi 3 Itu 7 Jadi 4 Berbanding 7 Selanjutnya Nomor 22 Sinta Memiliki 7 Pensil Dan Rini Mempunyai 21 Pensil Perbandingan Jumlah Pensil Yang Dimiliki Sinta Dan Rini Adalah Sinta Berapa 7 Berarti 7 Berbanding 21 7 Dan 21 Bisa Disederhanakan Dulu Jadi 7 Dibagi 7 1 21 Dibagi 7 T 3 Jadi Nomor 22 Jawabannya Adalah Yang C Sekarang Nomor Ke 23 Jarak Desa A Dan Desa B Adalah 1500 Meter Pada Peta Jarak Desa A Dan B Adalah 3 Sentimeter Jadi Skala Peta Tersebut Adalah Yang Di Atas JP Yang Di Bawah Skala Dikali Dengan JS Pertanyaannya Skala Berarti Skalanya Adalah JP Dibagi JS Jarak Pada Petanya 3 Sentimeter Jarak Pada Desa Adalah 1500 Meter Jarak Sebenarnya Nah Sekarang Dari Sini Kita Sederhanakan Dari Sentimeter Dengan Meter Di Sini Kita Sederhanakan Maka 3 Dengan Meter Ke Sentimeter Berapa Kali Turunnya Meter Desimeter Sentimeter Satu Dua Tambahin Nolnya Dua Kali Di Sini Jadi 3 Sama 15 Sederhanakan 1 Sama 5 Jadi S Sama Dengan 1 Per Ini Jadi 5 Nolnya Ada 1 2 3 4 Itu 2 3 4 1 Berbanding 50 Ribu Disini Tidak Ada Jadi Opsi Jawabannya Adalah Yang E 1 Berbanding 50 Ribu Sekarang Lanjut Nomor Ke 24 Jarak Antara Kota X Dan Z Pada Peta Adalah 8 cm Jika Skala Yang Dimiliki Peta Tersebut Adalah 1 Berbanding 200 Ribu Maka Jarak Sebenarnya Jarak Sebenarnya JP Dibagi Dengan S Nomor 24 Ditulis Di Bawah Sini Jarak Sebenarnya Adalah JP Dibagi Dengan S Jarak Petanya Adalah 8 Dibagi Skalanya 1 Berbanding 1 Per 200 Ribu Artinya 8 Dikali 200 Ribu Per 1 Jadi 8 Dikali 2 16 Nolnya Ada 5 Dari Sini Satuannya Masih Sentimeter Dimintanya Dalam Kilometer Disini Coba Kita Coba Cek Kilometernya Itu 6 Kali Kilometer Hektometer Dekameter Meter Desimeter Sentimeter 1 2 3 4 5 Oh 5 Kali 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Jadi 16 Kilometer Selanjutnya Yang terakhir Nomor 25 Jika Jarak Rumah Nabila Dan Rumah Siska Adalah 800 Meter Di dalam Peta Yang mempunyai Skalanya 1 Berbanding 40 Ribu Maka Jarak Rumah Siska Dan Nabila Adalah Oke Disini Jarak Sebenarnya 800 Meter Pertanyaannya Adalah JP JP Ya Oke Sementara Yang ini Diapus Dulu Oke Sekarang Kita Hitung JP Sama Dengan Skala Dikali JS Skalanya 1 Berbanding 40 Ribu Jarak Sebenarnya 800 Jadi Kita Coret 1 2 1 2 0 8 Dibagi 4 Itu 2 Sama Dengan 2 Per 100 2 Per 100 Adalah 1 Per 800 Meter 1 Per 50 Ini Masih Meter Jadi Diubah Menjadi Sentimeter Meter Ke Sentimeter Berapa Kali 2 Kali Jadi 100 Dibagi 50 Adalah 2 Sentimeter Oke Itu Soal Nomor Ke 25 Sampai Sini Ada Pertanyaan Enggak 2 Per 8 Jika Dijadikan Persen Menjadi Berarti 2 Per 8 Dikali 100 Persen Sama Dengan 2 Dikali 100 200 Dibagi 4 Jadi 20 Dibagi 4 50 Per Persen Selan Selanjutnya Nomor Nomor Yang Kedua Bentuk Desimal Dari 6 Per 48 Adalah Sebaiknya Ini Disederhanakan Dulu Karena Di belakangnya Diganjil 6 Dan 8 Kita Bisa Bagi 2 Jadi 3 Kemudian 48 Jadi 24 Bisa Disederhanakan Lagi Bisa Disederhanakan 3 Dengan 24 1 Dengan 8 Dimintanya Desimal Berarti 1 Dibagi 8 0 10 Dibagi 8 Itu 1 Dikurang Jadi 2 Tambahin 0 8 20 Dibagi 8 Itu 2 16 Dikurang 20 Dikurang 16 Adalah 4 40 Dibagi 8 Adalah 5 Yaitu Habis Jadi Desimalnya Jawabannya 0,125 Selanjutnya Nomor yang Ketiga Perhatikan Disini 15 Per 25 Dengan 3 Per 4 Tanda Yang Tepat Untuk Mengisi Titik Titik Disamping Adalah 25 Dengan 15 Ini Kita Sederhanakan Bagi 5 Kalau Dibagi 5 Ini 5 Ini Jadi Berapa Jadi 3 Dari 3 Per 5 Dengan 3 Per 4 Coba Kita Cek Disini 3 Per 5 Dengan 3 Per 4 Kita Perbandingkan 3 Per 4 Jadi Disini Bawahnya Kita Samakan Disamakan Caranya Gimana Caranya Berarti Dikali 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 Langsung 5 Dikali 4 20 20 Sebelah Kiri 20 Sebelah Kanan Lalu Dari Sini Yang Atasnya Adalah 3 Dikali 4 2 12 3 Dikali 5 15 Jadi Lebih Besar Yang Mana 12 Atau 15 15 Berarti Jawabannya Tandanya Lebih Kecil Dari Selanjutnya Nomor Yang Ke 4 Disini Ada 5 Per 8 Jika Dijadikan Pecahan Desimal Menjadi 5 Per 8 Dijadikan Desimal Berarti Kita Langsung Coba Dibagi Seperti Ini 0 Jadi 50 Dibagi 8 Berapa 50 Dibagi 8 8 Dikali Berapa Yang Mendekati 50 Kalau 8 Dikali 7 Berapa 8 Dikali 7 Berapa 56 Masih Besar Kalau 8 Dikali 6 Berapa 8 Dikali 6 Pakai Tangan Boleh 40 Dalah 48 48 Itu 6 Kali Kalau Dikurang 2 20 Dibagi 8 2 16 Dikurang Adalah 40 40 Itu Adalah 5 Habis Jadi Jawabannya Desimalnya Adalah 0,625 Selanjutnya Nomor Yang Kelima Perhatikan 2 Per 3 Ditambah 1 Per 5 Bawahnya Dikali Langsung 3 Dikali 5 15 Kemudian 2 Dikali 5 10 Ditambah 3 Kali 1 3 Jadi 10 10 Ditambah 3 13 Per 15 Oke Sekarang Nomor Keenam 7 Per 8 Dikurang 1 Per 6 Seperti Sebelumnya Yang bawah Ini Kita Kalikan Langsung 8 Dikali 6 8 Dikali 6 Adalah 48 Kemudian 7 Dikali 6 Berapa 7 Dikali 6 Sama Dengan 42 2 Dikurang 8 Dikali 1 8 Maka Hasilnya 42 Dikurang 8 2 3 4 5 6 7 8 34 34 Per 48 Disederhanakan Bisa Nggak Bisa Karena Belakangnya Akhirannya Itu Angkanya 4 Dengan 8 Itu Genap Berarti Bisa Dibagi 2 Dibagi 2 Adalah 17 Dibagi 2 Adalah 24 Selanjutnya Nomor Yang Ketujuh 1 Per 5 Dikali 2 Per 3 Atas Dikali Atas Bawah Dikali Bawah 1 Dikali 2 2 5 Dikali 3 5 Be 15 Nomor 8 Alia Membeli 12 Jeruk Dan Sintia Membeli 30 Jeruk Perbandingan Jumlah Jeruk Yang Dibeli Alia Dan Sintia Berarti 12 Berbanding 30 Kalau diserhanakan Masing-masing Dibagi 3 Bisa Bisa Dibagi 3 Itu 4 Dibagi 3 10 Bisa Dibagi 2 Masing-masing 2 Dengan 5 Selan Selanjutnya Nomor 9 Perbandingan Siswa Kelas 3 Dan Kelas 4 SD Suka Makmur Adalah 3 Berbanding 5 Jika Jumlah Siswa Kelas 3 SD Ada 27 Dan Jumlah Siswa Kelas 4 SD Adalah Perbandingannya 3 Berbanding 5 Ini Kelas 3 Ini Kelas 3 Ini Kelas 4 Sekarang Kalau Kelas 3 Ada 27 Kelas 4 Ada Berapa Dari Sini Kalau Kita Perhatikan Dari 3 Menjadi 27 Dikali Berapa Dikali 9 Berarti Disini Dikali 9 5 Dikali 9 40 45 Yang Nomor 10 Jarak Antara Kota P Dan Kota Ki Dalam Peta Adalah 10 cm Pertanyaannya JS JP Di bawahnya S Dengan J JS Pertanyaannya JS Berarti JP Dibagi Skala Jarak Petanya 10 Dibagi Skalanya 1 Berbanding 50 Ribu Jadi 10 Dikali Ini Dibalik 50 Ribu Per 1 Jadi 500 Ribu Satuannya Masih cm Kita Rubah 5 Kali 1 2 3 4 5 Berarti 5 Kilo Meter Itu Pilihan Jawaban Dari Isiannya 10 Soal Ada Pertanyaan 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 Terima kasih.